Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Halo sahabat CMN, Jurnal Desa kembali lagi. Berada di Desa Kanci, Kecapatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, terdapat pengrajin terasi tradisional. Terasi merupakan salah satu bahan penyedap rasa masakan yang berbahan baku ebi atau udang kecil. Oleh masyarakat Cirebon, disebut Rebon. Setelah direbus, Rebon kemudian dipermentasi atau diemplep, lalu ditumbuk halus. Di abad ke-13, terasi merupakan komoditas yang memiliki nilai tinggi dan menjadi komoditas perdagangan yang dibutuhkan. Di awal terbentuknya tatanan pemerintahan Cirebon, dari sebuah pendukuhan hingga menjadi kadipaten atau kabupaten. Sebagai wujud pengakuan, kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Kadipaten Cirebon membayar upeti berupa terasi kepada Prabu Siliwangi. Bahkan dalam deklarasi pemisahan diri dari Kerajaan Pajajaran sebagai negara berdaulat, Gunung Jati yang didaulat sebagai Sultan pertama dalam beberapa manuskrip maupun pupuh kuno menyebutkan, Cirebon tidak akan tunduk sebagai negara yang berdaulat dan tidak akan membayar pajak atau upeti berupa garam dan terasi kepada Raja Pajajaran. Terasi sendiri merupakan olah pikir dan rasa penduduk asli Cirebon pesisir yang dipelopori kiageng alang-alang dan menantunya Pangeran Cakrabuana alias Bahkuwu Cirebon. Industri terasi semakin dikembangkan hingga menjadi komoditas perdagangan di Cirebon. Saat itu terasi merupakan home industri rakyat Cirebon yang berkembang cukup pesat hingga nama itulah yang melekat pada daerah penghasil terasi di jamannya yaitu Cirebon. Sebagai industrialisasi tertua di Cirebon, keberadaan terasi seakan terlupakan. Sentra-sentra produksi terasi kian tersisi, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Nah, menarik bukan sejarah singkat dari terasi ini? Cukup sekian jurnal desa kali ini, dan tunggu episode-episode selanjutnya yang akan membahas desa-desa dan juga keunikan desa lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.